Dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan kijang Yang pegang sendiri sebelahkan saya adalah Dr. Corneles Selama hidup saya memegang agama Nasroni Saya belum pernah mendengarkan Adan Subuh Adan Duhur, Asyar, Maghrib dan Isya saya tahu Kalau Adan Subuh kuping saya belum pernah mendengarkan Karena saya belum pernah bangun sesubuh itu Begitu nyampe di Jakarta di kampung Prapanca Bertepatan dengan berkumandangnya Adan Subuh Kata Dr. Corneles kepada saya, Brur Tolong dengarkan adan orang Islam ini kok goblok sekali, aneh-aneh Saya buka kaca jendela pintu, mau bisa dengarkan ini Adan Betul, Brur, orang Islam ini kok adannya aneh-aneh Kebetulan di Jakarta di kampung Prapanca ini Saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil Yang punya rumah namanya Bapak Rosit Beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri Kata Dr. Corneles kepada saya, Brur Kenapa, Brur, sebagai pemimpin dan ketua kami Yang lebih berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini Tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan Oke, besok akan saya tanyakan Begitu saya nyampe di rumah kontrakan Kendaraan saya masukkan ke dalam garasi Dan sebagian barang-barang diturunkan Kira-kira jam 7 pagi Pak Rosit ini keluar dari rumahnya mau mengajar Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan Hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya Saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau Sehbet ofisial Bermula dari mendengarkan azan subuh Dan kemudian mereka mencelanya Namun pada akhirnya justru mengantarkan sang pendeta ini Untuk masuk ke dalam Islam dan menjadi seorang mu'alaf Subhanallah, Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya sahabat ofisial Semua baik-baik saja dan selalu mendapatkan kemudahan Dan tercapainya hajat serta impian kita Dan sekali lagi kami dibuat takjub dengan video berikut ini Dimana ada seorang pendeta dan misionarisnya Yang tergugah hatinya untuk menjemput hidayah Allah Hanya dengan mendengarkan lantunan azan pada waktu subuh hari Nah, rasa penasaran beliau yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang muslim Atau menjadi seorang mu'alaf Mari kita simak video dan kesaksiannya berikut ini Kata saya selamat pagi pak Oh selamat pagi bapak pendeta Kapan datang dan apa kabar Baik pak dan baru saja saya tiba Ngobrol punya ngobrol Akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau Menanyakan tentang ajaran agama Islam Pak apakah boleh saya bertanya kepada bapak tentang ajaran agama Islam Dengan senyuman yang manis Muka yang cerah Beliau memberikan jawaban kepada saya Silahkan bapak pendeta Dengan senang hati Dan kedua tangan saya terbuka Insya Allah Apa yang akan bapak pendeta tanyakan akan saya jawab Mari bapak pendeta kita ke dalam rumah Jangan ngobrol di luar Lebih luar kita ngobrol di dalam rumah Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau Sehingga beliau ini Berani mengorbankan tugas negaranya Tidak jadi mengajar Kena ngobrol dengan saya Sampai jam 3 sore Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan Pak kenapa orang Islam ini kok adannya aneh-aneh Aneh-aneh bagaimana bapak pendeta Tadi begitu saya masuk sini Terdengarlah suara adan yang asing di kuping saya Ada kata-kata aso Aso apalah saya tidak tahu pak Oh betul bapak pendeta Itu adan subuh Pakai asolatu Khairum menan au Apa artinya pak Beliau memberikan jawaban kepada saya Lebih baik sholat daripada Bukan semakin tertarik kepada Islam Tidak Tapi saya semakin membenci Kenapa kena iri di dalam hati saya Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya Untuk melaksanakan ibadat kepada Tuhannya Dengan kata-kata yang ada di adan ini Maka timbulah kata-kata yang keluar dari mulut saya Yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Roshi dan umat Islam yang lainnya Kata saya kalau begini Orang Islam ini lebih goblok lagi Kapan molornya kalau sholat melulu Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam Banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya Tentang ajaran agama Islam Dan akhirnya Beliau memberikan satu Al-Quran Dengan terjemah Produksi Departemen Agama Kata beliau kepada saya Ini untuk Bapak Pendeta Kalau memerlukan Tapi kalau tidak Tolong kembalikan kepada saya Saya terima ini Al-Quranul Karim Kira-kira jam 3 lebih Saya keluar dari rumah Beliau masuk rumah kontrakan saya Begitu saya nyampe di rumah kontrakan Saya langsung ditegur Oh rekan-rekan saya Termasuk oleh Dr. Cornelis Dan Dr. Johan Dari mana berurko Dari pagi sampai sore begini baru pulang Sedangkan jam 4 sore ini Belur harus memimpin kami Untuk membawa umat isam Yang ada di kampung Prapanca ini Maka saya katakan Kendarikan saya Bahwa saya sudah menanyakan Tentang adan Dan saya diberikan Satu Al-Quran ini Ini ditertawakan semua Oleh hati saya Seharusnya sore itu Saya memimpin penginjilan Entah kenapa Saya ini malas Sama sekali untuk melaksanakan tugas Mungkin ini sudah jalan Dari Allah SWT Maka saya punya tugas Saya serahkan kepada Dr. Cornelis Dan Dr. Johan Belur tolong pimpin Misi kita ini Tolong pimpin penginjilan kita ini Bawa umat isam Sebanyak-banyak yang ada Di kampung Prapanca ini Dan ini dananya 16 juta Tolong bagikan kepada mereka Pakaian beras Indomie Susu Gula pasir Dan kebutuhan hidup sehari-hari Yang sudah tersedia Di dalam kendaraan Silahkan Berubah bagikan Harus cepat pada sasaran Ternyata Misionaris Zaman dulu Dengan misionaris Zaman sekarang itu Tidak jauh berbeda ya Senjata mereka adalah Beras Indomie Dan sembako lainnya Lalu mereka membagikannya Kepada orang-orang muslim Dan jika Perbuatan itu Dilakukan Berulang-ulang Maka Budi baik itulah Yang membuat Mereka Menjadi Murtek Mari kita dengar Bagaimana Kisah selanjutnya Yang begitu Dramatis ya Dari Pendeta yang sudah Mu'alaf ini Berangkatlah Rekansan 14 ini Menjajakan agama Dor-tudor Dengan bermodalkan Uang 16 juta Pakian dan kebutuhan Hidup sehari-hari Saya hanya di rumah Sendiri Sambil melihat-lihat Luarnya Al-Quran Karena saya belum Hapal huruf Arab Yang saya baca Hanya terjemahnya saja Begitu saya akan Membuka Al-Quran Terlebih dahulu Saya berdoa dulu Pada Tuhan saya Yang saya yakini dulu Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya datang Di bawah kakimu Tuhan Saman petunjuk Dan pertolongan Daripadamu Tuhan Tolong celikan Mata hati saya Dan bukakan Mulut saya Tolong celikan Mata penglihatan saya Dan bukakan Alat pendengaran saya Saya akan membaca Kitabnya Orang-orang kafir Tapi semakin Saya berdoa pada Tuhan saya Semakin terbukalah Dalam Al-Quran ini Ini suatu Keanehan yang nyata Di dalam kehidupan saya Karena saya bingung Membuka Al-Quran ini Dari mana Pertamanya Begitu saya membuka Al-Quran langsung Surat Ali Imran Di dalam surat Ali Imran ini Timbul kembali Keanehan yang kedua Di dalam penat saya Kenapa dalam surat Ali Imran ini Kok hanya dua ayat Yang diberi tanda merah Yang lain Tidak ada Itu Ali Imran 85 Dan 102 Sahabat official Pastinya kita semua Menjadi penasaran kan Mari kita lihat dulu ya Bagaimana Ayat Al-Quran Yang dimaksud oleh Pendeta Mu'alaf ini Sejujurnya Kami pun juga Dibuatnya penasaran loh Jadi Perintah apa Yang tertulis disitu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Siapa yang mencari Agama selain Islam Sekali-kali Agamanya Tidak akan diterima Darinya Dan di akhirat Dia termasuk Orang-orang Yang merugi Sementara Di ayat 102 Wahai orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Takwa Kepadanya Dan janganlah Kamu mati Kecuali Dalam Keadaan Islam Benar-benar Alasan yang tepat ya Mari kita lanjutkan Ini kalau ibu dan bapak Percaya pada iman saya Selama tiga bulan Kurang lebih Saya tidak pernah merasakan Tidur Hanya membulat-balik Membaca arti Daripada dua ayat ini saja Disitulah Taufik dan hidayah Masuk pada diri saya Bergemetarlah Seluruh tubuh saya ini Bergejolaklah Di dalam dada saya ini Bahkan dalam hati kecil Saya mengatakan Hanya Islam lah yang benar Hanya Islam yang dapat Menyelamatkan umat manusia Maka seharus berani Mengatakan keberadaan saya Apapun yang akan terjadi Saya siap untuk menerima risikonya Atas bimbingan dan pelajaran Dari Bapak Rosin Atas petunjuk dan petua Dari Bapak Rosin Saya memberanikan diri Menghampiri rekan C14 Yang sedang mengadakan Kebaktian doa Saya katakan keberadaan saya Bahwa mulai hari ini Jam ini menit ini Saya akan mengundurkan diri Dari penginjilan Saya akan menyerahkan Sebagai ketua misionaris Pada anda semua Karena saya hari ini Akan mencari agama yang baru Itu agama Islam Karena hanya Islam yang benar Hanya Islam yang dapat Menyelamatkan umat manusia Agama yang kita pegang sama-sama Tidak bisa menyelamatkan kita semua Namun Apa dah yang seterima dari mereka Maaf Saya bukan memberi kasih Anil ibu dan bapak Tidak Yang masih ini saya adalah Allah SWT Saya bukan seorang tentara Saya bukan seorang kolistik Tapi merasakan panasnya peluru Di kaki kiri saya Dan di dada sebelah kanan saya Besi yang lebarnya 6 cm Yang dibakar merah membara Yang dipukulkan ke pipi saya Saya tahan dengan tangan kiri saya Demi Allah Besi panas nempelah Di tangan kiri saya Lalu saya ditengkurupkan Kepala saya diinjak oleh 3 orang Tangan saya Kaki saya kiri kanan Dipegang dan diikat oleh mereka Lalu Pungu saya dipukuli oleh Dr. Johan Pakai korsi rotan 13 tulang pungunya patah Untuk mengenal Islam Kalau menurut logika manusia Saya ini harus sudah meninggal dunia Tapi Allah Mahdi atas maha Allah mempunyai rencana lain Untuk saya Atas izin dan karunia Allah Yang diberikan kepada saya Saya bisa lolos dari pembunuhan Rekan-rekan saya Sambil merasakan panasnya Di kaki kiri saya Dan tidak ada sebelah kanan saya Pedihnya di tangan saya Ngilunya di pungu saya Saya loncat keluar dari rumah Sambil berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Padahal ini asing di mulut saya Belum pernah ada seorang pun Yang mengajarkan kalimah toibah Di dalam mulut saya ini Belum pernah sekalipun Saya belajar kalimah toibah Di dalam mulut saya ini Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya Dan Alhamdulillah Saya mendapatkan pertolongan Di seorang cim-cim yang beragama buddha Saya dimasuk ke dalam rumah beliau Lalu baju saya digunting Kali jadi satu dengan kulit Lalu yang bekas buka besi panas Dari kocrotin pakai kecap oleh beliau Kaki saya ditahan pakai kayu Bukas pegangan sapu Diikat pakai benang rapi Pungu saya diikat pakai samping Lantas saya dibawa beliau ke rumah sakit Padmawati Selama tiga bulan 27 hari saya berbaring Di dalam rumah sakit Merasakan hancurnya tubuh saya ini Pengen mengenal Islam Dan Alhamdulillah Setelah Allah memberikan kesembuhan Kepada saya Beliau pulalah yang membiayai saya Sehingga saya kembali Memohon pertolongan kepada cim ini Cim tolong saya Bahwa saya kemana saya harus pergi Karena saya ingin memeluk agama Islam Dan Alhamdulillah Saya dibawa beliau ke Cipete Ke Bapak K.H.D. Doktor Ida Maholin Saksi yang masih hidup Yang membina kesembuhan yang pertama Adalah Bapak Hamjahas Maka kata beliau kepada saya Kalau anda pengen masuk isam yang kapal Dan istiqomah Anda jangan dulu mengenal Al-Quran Anda jangan dulu mengenal sholat Tapi anda harus dulu mengenal Isi daripada dua kalimat sahadat Yang barusan anda ucapkan Alhamdulillah Selama tiga bulan Kurang lebih bisa dibina oleh beliau Untuk mengartikan isi Daripada dua kalimat sahadat Barulah saya marifatullah Disinilah nimatnya iman Dan nimatnya ibadah Yang saya rasakan sampai detik ini Lalu saya suruh pulang dulu oleh beliau Karena saya masih mempunyai keluarga itu Anak dan istri Ternyata keluarga saya Telah mendapatkan laporan Dari Rekansan 14 Dan dari Dewan Gereja Indonesia Bahwa saya telah murtad Masuk agama Islam Begitu saya nyampe di rumah saya Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pakaian saya Ijazah saya Semua dibakar oleh putri-putri saya Dan istri saya Di hadapan mata saya Dan Alhamdulillah Saya diselamatkan dari maut yang kedua Oleh Allah SWT Begitu putri-putri saya Menyeramkan minyak kelapa panas Ke muka saya Saya masih diselamatkan oleh Allah Minyak kelapa hanya tumpah Di punggung saya Ini adalah darah Daging saya sendiri Yang menganiaya saya Bukan orang lain Lalu kepala saya Hanya pakai pakaian satu setel Yang nempel di badan saya Yang penuh dengan minyak kelapa panas Harta kekayaan yang berimpah luar Demi Allah Tidak saya bawa serupiah pun Karena saya ingin masuk isam Yang kepala dan istri koma Saya harus Aminah wa aton Jangankan harta kekayaan yang berimpah luar Putri-putri saya pun Yang tiga saya putuskan Mulai detik ini Anda bukan darah Daging saya Saya bukan bapak anda Dan anda bukan putri-putri saya Titik sampai disini Jangan ada lagi pertalian darah Antara anda dengan saya Kenapa saya putuskan Kau ada putri-putri saya yang tiga Karena saya takut besok atau lusa Saya meninggal dunia Bagaimana tanggung jawab saya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Alhamdulillah Sudah hampir 22 tahun lebih ini Saya memperangai pertemukan Dengan batang hidungnya Namun Alhamdulillah Biarpun putri-putri saya tidak ingin ikut satu pun Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya Pada saat sekarang ini Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya Tidak bisa ditukar dengan suatu apapun Yang ada di dunia ini Sekalipun emas berlian sebesar gunung Tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan Yang Allah berikan kepada saya Kenapa Karena rekan saya yang 14 Yang dulu menganiaya saya Yang dulu membunuh saya Alhamdulillah Sekarang sudah masuk Islam semua Luar biasa sekali ya Kisah mu'alaf ini Admin sampai terharu Dan merinding mendengarnya Bagaimana menurut kalian Apakah ada yang kenal Dengan siapa sebenarnya Mantan pendeta yang satu ini Yang mau masuk Islam Yang mau masuk Islam Harus mendapat penganiayaan Intimidasi dari rekan pendetanya sendiri Bahkan dia mengaku Lolos dari pembunuhan rekan-rekannya Namun Tuhan memberi hidayah kepada mereka semua Lalu masuk ke dalam Islam Mungkin ada sahabat ofisial Yang mengenal siapa Bapak mantan pendeta yang satu ini Silahkan kalian berkomentar Di kolom komentar video ini nanti ya Semoga Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka enta Allah La ilaha illa enta Enta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuwaan ahad Terima kasih telah menonton